bahwa nasi goreng itu dibalut oleh telur dadar ini ada juga campuran-campuran sausnya apa namanya disini yang datang ke Aminutom yang ini adalah mahasiswa disini ada menu nasi goreng pantai bongkar bongkar sahabat manja malam ini kita mampir di Amirul Tomyam seafood yang ada di Sintung ada apa disini yuk kita bongkar nah ini ada menu-menu yang ada di Amirul Tomyam yang ada di Sintung nah jadi ini nama menu diserka dengan harga-harga paling sedap selamat menikmati sahabat manja jadi kita masih berada di sekitaran Sintung ya sedah malam ini kita coba bongkar menu-menu yang ada di Amirul Tomyam nah disini ada menu nasi goreng pantai cuman bedanya apa biasanya sih bedanya nasi goreng itu kalau pantai dia dibalut sama telur telur dadar yang rada ukuran lebar dia menutupi nasi gorengnya cuman karena disini memang dia disebut Amirul Tomyam jadi ini nuansanya adalah nuansa-nuansa menu-menu Thai ya makanya cocok banget saya bongkar menu nasi goreng pantai yuk kita bongkar nah jadi disini memang umumnya yang makan malam disini yang datang ke Amirul Tomyam ini adalah mahasiswa mahasiswi yang dari UUM University karena disini adalah disini berdekatan dengan salah satu kampus negeri yang ada di Malaysia dan berada di Malaysia bagian utara yaitu di Sinto Kedah nah seperti ini jadi mereka makan malamnya di sekitaran kampus UUM Sinto sahabat manja sebenarnya ini adalah kali kedua saya bongkar menu yang ada di Amirul Tomyam ini sebelumnya kita juga udah pernah bongkar beberapa menu disini jadi kita coba bagaimana konsistensi rasa yang muncul di Amirul Tomyam ini ini namanya nasi goreng partaya jadi bentuknya sama seperti yang kita duja sebelumnya bahwa nasi goreng itu dibalut oleh telur dadar nah ini kita juga pesan telur dadar juga ini tambahannya nah ini Kak Dira dia cobain menu Tomyam ini juga nasi goreng Amirul ini khas dari sini tapi kita coba bongkar yang ini kita coba bongkar yang nasi goreng partaya nah jadi nasi goreng partaya disini ini telurnya ini dibalut telurnya ini membalut nasi gorengnya ini bisa kita pecah kita kurai nah ini dia muncul nasi gorengnya nah ini nasi goreng partaya memang sedikit oily ya maksudnya nasi gorengnya itu berminyak ya biarnya kalau berminyak seperti ini akan gurih ya tapi ada juga potongan-potongan wortel disini ini ada sausnya dan ini adalah telurnya nah kita mau coba bongkar nasi goreng partaya yang ada di Amirul Tomyam nah ini dia nih nah pertama saya penasaran dengan nasi gorengnya yang oily ini ya ini dia nih nasi goreng partaya di Amirul Tomyam bongkar bismillah dia gurih ya dia gurih tapi memang dia bumbunya itu gak gelampu gak gelampu mendok ya gak gelampu menyengat gitu dia light ringan banget nah ini ada juga campuran-campuran sausnya ini saya gabungkan dengan beberapa saus yang udah dicampur di nasi gorengnya nih bongkar bismillah ternyata sausnya itu juga gak gelampu pedas ya jadi sausnya itu standar juga nah sekarang mau kita coba bongkar nih saudar-saudarannya ini apakah memberikan nuansa atau pengerakan rasa yang baru dari nasi goreng pedas Pak Taya yang di Amiro Tomyam ini nih kita coba telur dadarnya dulu bongkar bismillah enak banget gurihnya itu benar-benar muncul ya tapi dia baik nasi goreng maupun telur dadarnya dia memang rada berminyak olili banget bongkar bismillah saya mau coba bandingin telur dadar yang dipesan sendiri sama telur dadar yang ada di campuran nasi gorengnya yang membalut nasi goreng tadi ini dia bongkar bismillah saya buat nanti ya bernyata standar nasi goreng patah ya itu memang sudah pakem maksudnya biasanya nasi goreng itu dibalut oleh telur dadar bongkar selamat menikmati yang dipercaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati